Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi ini, buat kehadiranmu di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang baik. Di ujung akhir tahun ini kami cuma bisa berkata, terima kasih buat setiap kehidupan. Terima kasih buat apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kami sampai hari ini. Karena kami tahu Tuhan, melewati musim demi musim kehidupan kami. Engkau tetap Allah yang Immanuel. Engkau tetap ada di dalam setiap musim kehidupan kami. Sehingga kami berjalan makin lama, bukannya makin lemah, tapi makin kuat bersama Tuhan. Terima kasih Bapak kalau sebentar hambamu akan menyampaikan kebenaran firmanmu. Urapi bibir lidah hambamu berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan ini kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silahkan duduk. Shalom semuanya. Terima kasih buat kesempatan ya, buat Pak Musa, Bu Musa yang sudah mengundang saya untuk kotba di gereja ROG ini. Kita percaya bahwa hari ini ya, maaf suara saya agak habis karena beberapa hari kotba Natal ya. Natal udah mulai apa namanya banyak kotba. Jadi suara saya, untung kemarin beberapa hari yang lalu suara saya sempat habis juga saya sampai makan apa itu, kencur ya. Katanya, bu makan kencur. Ternyata, puji Tuhan suara saya mulai muncul. Ya, kita percaya bahwa hari ini saya akan berkotba bagaimana kita harus menjadi orang benar yang menghasilkan buah. Banyak orang Kristen walaupun sejak lahir, kita ini selalu menjadi orang yang kalau sudah sukses, ya. Kita kejar targetnya cuma sukses, kaya, terkenal, nyaman. Tapi sampai sejauh ini, kalau kesuksesan, kalau yang namanya sona nyaman, keberhasilan itu, gak ada buah, maka kita itu di pemandangan Tuhan, bukan siapa-siapa. Kita cuma jadi orang Kristen, ya itu apa, mentalnya bukan mental pemenang. Sementara kita ingat perintah Tuhan, jadikanlah semua bangsa itu muridku. Jadilah saksiku sampai ke ujung bumi. Kalau dalam hidup ini saudara gak bisa menghasilkan buah-buah roh, buah-buah karakter Kristus, kira-kira. Kita diutus itu menghasilkan buah gak? Gak bakal saudara. Makanya hari ini kotbah saya tentang bagaimana kita hasilkan buah di akhir jaman. Jangan puas jadi orang Kristen, cuman sampai kaya, cuman sampai sukses, cuman sampai punya rumah besar, usaha berkembang, dan saudara makin terkenal. Karena senyatanya kalau itu sudah berakhir di dunia, kita sudah tinggalkan yang namanya kaya bisa gak dibawa mati. Yang namanya sukses bisa gak dibawa mati. Semuanya akan kita tinggal. Tapi kalau kita menghasilkan buah hari ini, percayalah. Setiap orang benar hari ini yang saya selalu ingat ketika Tuhan berbicara buat hidup saya. Eli kamu gak usah bingung dengan masalah. Kamu gak usah protes saat aku proses hidupmu. Kamu justru bersyukur lewat proses demi proses. Justru engkau menghasilkan buah hari ini. Dan tiga hal yang saya ingat pada waktu itu. Tuhan berbicara gini, upahmu besar di surga. Apa yang kau takutkan dalam hidupmu dengan masalah? Kalau engkau sudah jadi orang benar, namamu sudah tercatat dalam kitab kehidupan. Bahkan engkau punya banyak mahkota. Daripada engkau nyaman, engkau enak hidupmu di dunia. Tapi upahmu gak besar di surga karena engkau gak berbuah banyak. Engkau gak menghasilkan banyak buat kerajaan Allah. Engkau gak punya mahkota yang banyak. Tapi percayalah. Yuk kita lihat Wahyu 3 ayat 10 sampai 12. Kita baca terlebih dahulu. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku. Maka aku akan melindungi engkau di hari pencobaan yang akan datang di seluruh dunia. Untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Lihat ya 11. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. 12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan sokoguru di dalam baik suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku. Nama kota Allahku. Yaitu Yerusalem yang baru. Yang turun dari surga dari Allahku. Dan namaku yang baru. Tiga hal yang saya akan bahas. Kita percaya bahwa hari ini yang Tuhan mau itu tiga T untuk bisa menghasilkan buah. Bisa dibuka. Nah, hari ini kalau kita mau jadi orang benar yang menghasilkan buah di akhir jaman. Maka yang pertama adalah taat. Tidak ada pilihan lain. Di proses enak enggak enak, taat. Yang pasti kita percaya hari ini. Orang yang bertahan sampai kesudahannya. Pasti apa? Firman Tuhan berkata. Memperoleh hidup dan selamat. Jadi kalau kita bertahan di tengah keadaan yang sulit. Percayalah, ujung-ujungnya pasti memperoleh. Kalau ada kata memperoleh, hidupmu enggak akan hancur. Memperoleh hidup, keuanganmu akan hidup kembali. Namanya memperoleh. Bahkan saya bisa bayangin, kalau memperoleh itu pasti ada hasil yang lipat. Orang yang bertahan hari-hari ini, walaupun kau enggak mengerti kenapa ikut Kristus. Kok seperti ini? Saya punya seorang pengerja yang beberapa hari lalu meninggal dunia. Masih muda. Ya, perjalanan hidupnya. Sempat satu kali saya suruh kesaksian. Dan di Youtube kesaksiannya viral. Saya cuma hari itu ngomong sama dia, yuk kesaksian. Dia bilang, oke bu, satu hari. H minus satu, saya ketemu dia dan dia mau hari itu kesaksian. Tanpa diperancangkan jauh-jauh. Dan hari itu dia kesaksian yang lihat di Youtube 700 ribu lebih. Bahkan di TikTok, orang ambil potongan kesaksiannya. Itu sangat memberkati banyak orang. Dan setelah itu dia pulang ke rumah Bapak kemarin. Dua hari yang lalu. Saudara tahu kalau dia cerita, Bu Eli, saya dulu dari seberang. Saya ikut Kristus. Saya pikir ikut Kristus. Hal yang mudah saya dapatkan. Tapi ketika saya sadar ikut Kristus. Pikul salib, sangkal diri setiap hari. Bangun kerajaan Allah. Hari itu saya mengerti bahwa saya bukan bangun kerajaan bisnis saya. Bangun kerajaan kebahagiaan saya. Saudara tahu, waktu dia ikut Kristus, anaknya meninggal. Dan tidak lama setelah anaknya meninggal, suaminya yang baik, sabar. Suami yang tipe ideal, suaminya meninggal. Anak lima, saudara. Hari itu dia berkata, Tuhan kenapa ikut Kristus seperti ini. Dan beberapa suara berkata, Kamu adalah orang yang murtad. Kembali. Tapi ketika dia berkata, Saya terlalu jatuh cinta sama Yesus. Dan saya cuma bilang, setia aja. Toh nanti kalau taat, bertahan sampai akhir. Engkau pasti selamat. Engkau pasti memperoleh. Apa? Walaupun dia meninggal, saya percaya keturunan orang benar. Itu pasti memperoleh kehidupan, kebahagiaan. Sampai anak cucu itu pasti Tuhan kenapi. Amin. Dan singkat cerita, sebelum dia meninggal. Ada suara yang berbisik. Kembali. Kembali. Kalau kamu kembali, hidup nanti. Hidup kembali. Kamu gak akan seperti ini. Itu antara sadar dan tidak sadar. Tapi ketika detik-detik sebelum dia meninggal. Ada pendoa yang berdoa. Saya bilang beberapa pengerja saya, Cepat doakan. Ini detik-detik terakhir. Dan ketika didoakan, detik sebelum kematian. Dia berkata, Aku tetap percaya kepada Yesus. Beberapa jam kemudian dia meninggal. Jujur kalau ikut Kristus taat dengan keinginan daging. Anak mati suami mati kanker saudara. Gak main-main. Kalau keinginan daging keluar dari Kristus. Cari pertolongan di luar sana. Mungkin ada cara yang instan setelah kita bayar. Kita keluar dari kepercayaan kita. Mungkin kita bisa memperoleh kesembuhan. Tapi apakah kita bisa memperoleh hidup dan selamat? Makanya hari ini bertahan aja. Toh bertahan. Saudara gak bertahan sendiri. Saudara pikir hari ini saudara bisa kuat sampai di ujung tahun 2023. Di ujung akhir kalau kita bisa kuat itu karena kita hidup dalam anugerah. Bertahanlah dengan anugerah Tuhan sampai kehendaknya digenapi. Yang pertama taat. Yang kedua tekun sabar. Hari ini percayalah kalau orang tekun itu sabar. Menantikan waktunya Tuhan. Bukan menantikan waktunya kita. Kalau menantikan waktunya Tuhan. Segala sesuatu pasti dibuat indah. Tapi kalau waktu saudara nanti indahnya cuma sesaat. Ada banyak orang yang mempercepat waktunya Tuhan dengan cara sendiri. Akibatnya apa? Ya orang banyak hari-hari ini counseling dengan saya hutang online. Bu urusan perut bu gimana bu? Nah enggak hutang saya gimana dengan anak-anak bisa hidup. Akibatnya ketika tabrak sana tabrak sini. Enggak sabar, enggak percaya. Bahwa dia hidup dalam anugerah Tuhan. Kalau burung di udara dipelihara. Kenapa kita enggak yakin anugerah Tuhan. Yang pasti mencukupkan kebutuhan saudara. Menurut kekayaan, kemuliaannya. Amin. Dan disitu saya cuma bilang akibatnya kamu sekarang tabrak sana tabrak sini. Bisa hutang online selesaiin masalah enggak? Enggak. Malah saya sekarang dikejar-kejar orang. Sekarang banyak nama saya di broadcast di seluruh kontak WhatsApp saya. Dan itu yang membuat orang semakin tahu saya hutang tidak bayar. Nah, bukannya tambah baik, tambah terjerat hutang. Yang ketiga yaitu teguh. Hari ini orang yang teguh itu tetap kuat di tengah goncangan. Yuk lihat satu persatu. Bagaimana kalau kita taat saat diuji? Taat aja. Kolose 1 ayat 23. Kolose 1 ayat 23. Ya, jadi hari ini kalau kita mau menghasilkan buah. Karena sementara di proses buah karakter Kristusmu semakin diperbesar. Buah rohmu semakin diperlebat. Jadi mengucap syukur. Bukan buah-buah hidup kita. Tapi kepercayaan Tuhan makin diperbesar. Enggak mungkin Tuhan percaya hidupmu kalau engkau enggak pernah menghasilkan buah apa-apa. Buah roh enggak ada, buah iman enggak ada, buah karakter Kristus enggak ada. Gimana Tuhan bisa kasih kepercayaan saudara lebih enggak mungkin. Tuhan cuman lihat ini, ini orang Kristen sejak lahir buahnya bantat. Enggak ada buah. Semua yang dilakukan cuma teori. Tapi untuk melakukan firman, nol. Itu sebabnya yang pertama, yuk kita lihat kalau kita hari ini harus taat. Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Hari ini orang benar itu standarnya iman. Tidak mungkin saudara kalau mau taat saat diuji imanmu cuman naik turun. Kalau ada bukti baik baru amin, haleluya. Tapi kalau bukti semua buruk, saudara mulai tanda tanya, tanda seru sama Tuhan. Orang seperti ini kitab Yaakobus berkata apa? Tidak akan memperoleh sesuatu. Sekali kita percaya kepada Tuhan, tidak ada kata tetapi. Sudah pilihan percaya, jangan bilang gini tetapi Tuhan. Utangku banyak. Tetapi Tuhan tokoku sepi. Mau toko sepi, utang banyak. Kalau imanmu teguh, Tuhan bisa membuat segala sesuatu menjadi mungkin tanpa perlu bukti baik. Amin. Walaupun buktimu buruk, 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 buruk semua Tuhan bilang gini. Justru di saat kelemahanmu lah keburukan semua bukti, kuasaku yang akan muncul menjadi sempurna. Amin. Amin. Jadi kalau hari ini engkau gak ada jalan di laut, engkau bingung gimana caranya membelah laut, gak akan bisa kita. Kemampuan kita gak akan bisa membelah laut. Hari ini yang bisa buka jalan saat tiada jalan, hanya ketika engkau percaya saja. Hidup jangan ditentukan masalah. Kalau toko rame, imannya naik, itu namanya bukan ditentukan apa kata Tuhan. Yang berikutnya tetap teguh dan tidak tergoncang. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar, yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Buka powerpointnya. Apa yang saudara lakukan saat saudara taat? Yang pertama, iman yang murni. Iman yang murni itu tadi. Gak usah melihat, sudah percaya. Mau depan laut, mau hari ini engkau lihat orang mati seperti Lasarus, sudah busuk. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Orang benar itu harus imannya teguh. Tanpa iman, orang tidak berkenan kepada Allah. Jangan pernah mimpi engkau melihat mujizat kalau imanmu cuma separuh. Separuhnya percaya, separuhnya bisa gak ya? Bisa gak ya? Sekali saudara percaya, saudara perkatakan. Aku tetap percaya. Karena di 1 Korintus 2 ayat 5. Orang benar hidup oleh percaya, bukan melihat. Seberapa banyak orang benar, lebih banyak melihat fakta daripada percaya Tuhan. Hidup itu stres sampai depresi. Hari ini banyak orang yang minum obat tidur, baru bisa tidur. Bu Eli, ini otak sudah gak tahu kemana-mana. Pikiran saya kemana-mana hati-hati. Orang yang stres depresi, itu pengaruhnya besar. Setiap saudara takut dalam tubuhmu itu mengeluarkan racun. Nantikan asam lambung, tekanan darah tinggi, detak jantung gak normal. Banyak lagi. Makanya hari ini yuk, kalau Tuhan mengajak saudara bersuka citalah, bersyukurlah. Karena kita punya pengharapan, iman kepada Yesus. Amin. Yang kedua yaitu, tetap teguh dan tidak tergoncang. Jangan dikit-dikit menyerah, menyerah. Saya konselingi ibu-ibu yang suaminya lagi error. Suaminya lagi selingkuh. Ibu-ibu banyak bilang gini, bu sudah kepingin menyerah. Saya sudah gak kuat, bu saya gak kuat. Itu ada bu, pacar lama saya mendekati saya. Boleh gak bu, saya menikah lagi. Saya cuma bilang sama ibu ini, bu kenapa ibu menyerah? Bukankah Tuhan di pihaknya ibu? Lah sementara iblis di pihak suamimu dan wanita itu. Ibu jangan takut, kalau Tuhan di pihak ibu, siapa lawan ibu? Sekalipun ibu bilang, musuh saya jauh lebih muda, jauh lebih seksi, jauh lebih cantik, bu Eli. Tidak peduli, mau goliat, mau musuhmu berlaksa-laksa. Kita tetap punya Tuhan yang besar, melampaui segala fakta dan masalah kita. Amin. Seringkali kita menyerah, kita gak sadar. Bahwa hidup ini ada Tuhan loh di pihak saudara. Kita ini hidup bukan berjalan sendiri. Tuhan itu kata Daud apa? Di sam, berdiri di sisi kananku. Dia jelas tahu apa yang saudara butuhkan hari ini. Apa yang saudara rasakan hari ini. Dia adalah pribadi yang tahu jelas. Tapi kenapa proses ini masih berlanjut? Sekalipun saudara sudah bilang gini, Tolong Tuhan, tolong. Aku ini sudah gak kuat Tuhan. Tapi percayalah. Kalau Tuhan masih izinkan proses hidupmu berlanjut, Itu karena dia mau memaksimalkan buah-buah roh. Buah-buah karaktermu. Kita ini sekarang di akhir jaman. Saudara tanpa saudara sadari. Kenapa masa sukar sedang terjadi? Karena kita dipersiapkan sebagai calon mempelai Kristus. Yang didandani, bukan lahirianya makin kaya, bukan makin sukses. Tapi batinianya dipercantik. Calon mempelai Kristus itu harus cantik batinianya. Harus cantik buah-buah rohnya. Buah-buah karakter. Itu semua harus diperbarui. Dan saya cuma bilang sama ibu ini. Bu, jangan pernah menyerah. Selama Tuhan di pihak ibu, suatu kali ibu pasti memperoleh hidup. Rumah tanggamu akan kembali hidup. Dan kau seisi rumahmu pasti selamat. Yang ketiga, bagaimana hidup di atas kebenaran. Ini yang perlu kita bangun hari-hari ini. Tidak usah bingung dengan proses yang masih berlanjut. Yang penting imanmu murni. Engkau tidak menyerah. Dan engkau tetap berdiri di atas kebenaran Injil. Senyatanya itulah nilai ketaatan saudara. Amin. Yang berikutnya. Tekun. Yuk kita lihat. Yohanes 15 ayat 5 sampai 6. Yohanes 15 ayat 5 sampai 6. Akulah pokok anggur. Dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ia berbuat banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku. Ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api. Lalu dibakar. Pastikan kita jadi orang benar yang hari ini tekun. Tekun saja. Saya ngalami proses dapur api bertahun-tahun. Kenapa Tuhan bisa pakai hidup saya? Bukannya hari ini makin lemah. Tapi hidup saya makin lama makin kuat. Seperti burung Raja Wali. Tipnya mudah selama saya nempel sama pokok anggur. Tidak mungkin hidup saya makin ancur saudara. Justru waktu saya sabar menantikan waktunya Tuhan. Ini yang saya hasilkan. Saya makin berbuah banyak. Buah pelayanan saya dilebatkan sama Tuhan. Dari seorang yang tidak bisa apa-apa. Tidak kerja apa-apa. Tuhan bisa pakai hidup saya juga tidak sekolah Alkitab. Hari ini saya bisa memberkati kotbah lewat Youtube. Bahkan saya dipercaya gembala di lima kota besar. Ya walaupun hanya persekutuan doa. Tapi Tuhan tempatkan saya di Surabaya, Jakarta, Semarang, Bali, Malang. Bahkan ada satu yang harus lewat online yaitu di Amerika. Ini bukan kuat gagas saya saudara. Tapi karena ketika saya nempel. Ngerti gak ngerti di proses percucuran air mata bonyok. Ngerti gak ngerti enak gak enak. Nempel. Dan Tuhan membuat saya hari ini jadi orang Kristen yang bukan cengeng. Yang bukan jadi pecundang. Tiap kali lihat masalah, mati kok. Gimana ini Tuhan? Gak. Hadapi saudara. Setiap tantangan hidup yang saya punya pengalaman hidup bersama Tuhan. Setiap kali saya dipercaya satu kota buat buka di satu kota. Itu pasti ada ujiannya dulu. Gak mungkin gak waktu saya diuji besar. Saya lulus. Di situ saya dipercaya Tuhan buka satu kota lagi. Diuji lagi, lulus dipercaya satu kota lagi. Jadi gak mungkin kepercayaan berkat Tuhan yang lebih itu diberikan tanpa diuji dulu. Kalau saudara lulus dengan baik. Maka kepercayaan berkatnya Tuhan pasti akan ditambah-tambahkan. Amin. Yang berikutnya, saya juga gak menjadi kering. Ada berapa banyak anak Tuhan kalau sudah diproses bertahun-tahun. Tujuh tahun, lapan tahun. Bukannya berbuah tambah kering. Gimana kabarmu Bu Eli ya? Sudahlah nasib. Gimana lagi ikut Kristus ya? Kalau gak ikut Kristus ya katanya. Gak selamat ya ikut. Tapi ya ikut Kristus susah. Nah ini orang yang kering saudara. Buat hidup saya makin diproses, makin ditindas, makin muncul. Makin muncul, makin berbuah lebat. Saya bisa tulis buku renungan saudara. Sampai hari ini lapan tahun saya bisa tulis buku renungan. Itu gak pernah berhenti saudara. Dan saya bersyukur lewat kesaksian di Youtube. Saya kadang-kadang meneteskan air mata. Kalau saya pelayanan di penjara. Orang penjara bilang gini, bu saya ini gak pernah kenal ibu. Tapi lewat buku yang ibu baca, saya bertobat di penjara. Itu membuat saya nangis saudara. Saya cuma bilang gini, Tuhan siapa saya? Tapi saya percaya setiap saudara dan saya tidak pernah menutup kemungkinan kalau saudara berbuah lebat. Percayalah, tahun depan akan banyak orang-orang benar yang radikal. Yang akan diutus Tuhan untuk menjadi saksinya di seluruh dunia ini. Dan saudara akan menjadikan semua bangsa. Orang-orang di sekitar saudara menjadi murid Kristus. Kita ini jangan egois. Iblis lagi cari banyak jiwa untuk dimasukkan ke maut. Kita peduli aja. Jangan mikir yang keluar. Lihat kalau ada saudaramu yang belum terima Yesus. Mulai saudara, diinjili. Dibawa supaya mereka kenal keselamatan. Amin. Jangan bingung dengan apapun. Waktu Natal hari ini percayalah. Apa yang pesan yang Tuhan berikan. Kalau Yesus mau mati buat saudara dan saya. Waktu saudara dan saya masih berdosa. Banyak orang tunggu nyaman, tunggu diberkati, tunggu punya rumah. Baru melayani Tuhan gak? Justru hari ini. Apa yang saudara saksikan lewat hidupmu. Bukan saksi secara lahiri ya. Percuma engkau diberkati rumah satu jadi rumah lima. Kalau hidupmu gak pernah memuliakan nama Tuhan. Makin diberkati orang lihat makin sombong. Makin tinggi hati. Gak punya kebanggaan Tuhan. Tapi waktu saudara diproses. Saya dulu sebelum mengalami dapur api. Saya seorang istri yang preman sama suami. Saya suka nanduk suami. Saya gak pernah mengucapkan kata pujian buat suami saya. Saya selalu bales maki-maki suami saya. Itu saya dulu. Tapi lewat proses. Saya bisa menjadi seorang istri. Yang hari ini tunduk hormat. Saya percaya setiap saudara dan saya. Di ujung akhir tahun ini. Yuk kita jangan egois. Sudah waktunya kita membalas kebaikan Tuhan. Dengan melayani Tuhan. Hari ini jangan bingung dengan masalah. Tapi berikan. Walaupun saudara gak melayani. Berikan totalitas hidupmu hari ini. Untuk tetap teguh. Taat, tekun. Dan yang terakhir. Yaitu teguh. Buka ayatnya. Efesus 3 ayat 16 sampai 17. Jangan jadi orang Kristen. Yang hari ini gak berbuah. Berbuah banyak. Makin kuat nanggung segala perkara. Jangan menjadi orang Kristen yang kering. Justru hari ini kalau ditanya orang. Gimana kabarmu? Luar biasa. Karena Yesusku luar biasa. Loh tapi kan kamu bangkrut. Oh gak apa-apa. Suatu kali apa yang namanya bangkrut. Tuhan berjanji. Aku akan memperoleh kembali. Justru kebangkrutanku ini. Ini adalah jalan proses. Untuk aku diberkati lebih. Di tahun-tahun yang akan datang. Jangan jadi orang Kristen kering. Nanti makin lama. Gak jadi seperti imanmu. Cuman ya. Ya sudah lah. Gini-gini aja. Ikut Kristus. Ya sudah. Ya sudah. Kalau itu jadi imanmu. Gini-gini aja. Biasa-biasa aja. Ya saudara. Akan hidup biasa-biasa aja. Tapi kalau hidupmu berkata. Aku jadi orang yang luar biasa. Karena aku punya Yesus yang luar biasa. Amin. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Efesus 3 ayat 16. Yuk lihat ya. Teguh. Aku berdoa. Supaya. Ia menurut kekayaan kemuliaannya. Menguatkan dan menegukan kamu. Oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu. Kristus diam di dalam hatimu. Dan kamu apa saudara? Berakar. Berakar serta berdasar di dalam kasih. Buka powerpointnya. Kita percaya hari ini pulang dari tempat ini diingat. Taat. Tekun. Teguh. Ya. Gak usah bingung dengan masalah yang penting. Imanmu dibangun terus. Kalau hari ini tekun. Tekunlah berbuah. Tekunlah jadi orang kuat. Tekun jangan jadi kering. Yang terakhir. Yaitu yang pertama. Kalau kita teguh. Bagaimana orang yang bisa teguh sampai akhir. Hidupnya diperlengkapi oleh roh. Diperlengkapi oleh damai. Kristus di hati. Dan hidup di atas kasih. Saudara gak mungkin jadi orang benar. Hari ini hidupmu gak ada damainya. Yesus. Kita hidup di masa sukar. Saya kalau hidup dalam dapur api. Sudah 13 tahun. Gak punya damai Kristus. Error gak saudara? Ke rumah sakit jiwa gak? Jelas. Kanker gak? Oh jelas. Gak mungkin 13 tahun. Saya hidup dalam depresi tiap hari. Tapi yang saya hidupi setiap hari. Kenapa saya bisa teguh? Saya sudah gak mikir masalah. Tuhan cuman ingatkan dalam hidup saya Eli. Badai di luar itu kendaliku. Aman, aman. Gak mungkin gak aman. Wong aku pegang kendali. Tapi badai di dalam hidupmu. Aku gak bisa pegang. Kalau aku suruh engkau ngampuni. Engkau gak mau ngampuni. Aku gak bisa kendalikan. Yang aku mau hari ini. Waktu engkau hidup dalam prosesku. Kendalikan badai. Tadinya engkau marah, sakit hati. Yuk ngampuni Eli. Itu badai yang paling bahaya. Kalau badai yang besar di luar. Sebesar apapun. Selama apapun proses hidupmu. Semuanya akan teduh. Aman. Gak akan pernah badai hidupmu. Berlalu dengan kegagalan, kekalahan. Karena aku sudah berjanji. Bahwa aku tidak pernah gagal. Menjadikan seorang benar. Keluar lebih dari pemenang. Amin. Tapi kalau kita gak pernah kendalikan badai. Saudara suka marah. Suka maki orang. Suka bales yang jahat dengan yang jahat. Suka sakit hati. Itu badai. Yang kalau saudara gak bisa kendalikan. Itu akan menjerat saudara. Arahnya menuju maut. Hati-hati. Makanya waktu saya diperlengkapi roh Allah. Saya tahu. Selama roh kudus menyertai saya. Dia adalah roh penghibur. Roh penolong. Yang selalu menyertai saya. Saat saya dalam keadaan badai yang besar. Saya tetap memiliki damai Kristus di hati. Dan saya tetap hidup dalam kasih. Karena tanpa kasih. Maka kita bukan siapa-siapa. Iman pengharapan kasih. Yang paling besar itu tetap nomor satu. Adalah kasih. Makanya jangan jadi orang benar. Yang hari ini bertahan dengan sakit hati. Bertopat saudara. Orang kalau punya roh Allah di dalam hidupnya. Punya kasih Allah. Tidak akan pernah kuat untuk membenci. Contohnya suami istri. Kalau sampai hari ini engkau sudah tidak komunikasi selama dua hari. Itu cek and recek hidupmu tidak sehat. Berarti benihnya iblis yang ada di dalam hidupmu. Orang punya kasih Allah. Tidak akan pernah tahan untuk hidupnya. Tidak mengampuni. Itu jelas. Karena dia tahu bahwa Allah itu adalah identik dengan kasih. Amin. Saya sudah selesai tiga hal. Saudara bisa bawa pulang. Ini buat tahun 2024. Walaupun hidup tidak tambah mudah. Tetaplah percaya. Hidup kita tetap dalam anugerah. Amin. Hidup kita lakukan tiga hal saja. Apa saudara? Taat. Taat berbicara apa? Iman yang murni. Taat saja. Karena iman kita lagi dimurnikan. Kita supaya tidak mudah menyerah. Dan hidup dalam kebenaran Injil. Sudah itu saja. Yuk bangkit berdiri. Kita semua percaya. Bahwa saudara dan saya hari ini tekun. Tekunnya bukan tekun. Kapan kaya ya Tuhan. Kapan sukses. Enggak ya. Tekunnya berbuah banyak. Makin kuat. Jangan jadi orang Kristen yang lima L. Loyo, letih, lesu, lemot ya. Lunglai. Jangan saudara. Tapi jadi orang Kristen yang tiap hari. Yes. Aku punya Tuhan yang besar. Enggak bisa nyanyi. Sebelum meninggalkan tahun 2023. Saudara jangan lihat hutangmu besar. Jangan lihat tempat goliat besar. Enggak. Enggak ada yang besar. Karena yang terbesar itu tetap Tuhan. Kalau dia pegang kendali. Yang besar-besar itu jadi biasa-biasa. Saudara jangan meremehkan Tuhan. Orang percaya kalau meremehkan. Yang dipercayai. Kira-kira yang dipercayai sakit hati. Enggak saudara. Jengkel enggak. Tapi kalau saudara percayanya bulat. Tulus dari hati. Aku percaya. Enggak ada kata tetapi. Percayalah tahun depan. Kita akan ngalami perkara yang besar. Kejadian hidup yang dasyat. Terima itu saudara. Yuk. Terima kasih Bapak. Kami percaya. Melewati tahun. Akhir tahun 2023. Sebelum tahun ini berakhir Bapak. Kami mau belajar. Untuk menjadi orang benar. Yang berbuah lebat. Kami enggak mau jadi orang Kristen sejak lahir. Kami hanya kejar. Kapan kami kaya Tuhan. Kapan kami punya rumah Tuhan. Kapan kami punya mobil. Kapan kami dipulihkan. Sementara kami tidak pernah menghasilkan buah apa-apa. Ampuni kami Bapak. Kami percaya Tuhan. Kami akan menjadi orang benar yang berbuah lebat. Ketika kami berbuah lebat. Maka semuanya pasti ditambah. Tambahkan dalam hidup kami. Terpuji namamu Bapak. Melalui firman ini Tuhan. Kami pulang kami bukan membawa tangan kosong. Kami pulang membawa remah Kristus. Untuk selalu berbuah lebat. Kami siap diutus menjadi saksimu. Menjadikan seorang-orang sekitar kami. Menjadi murid Kristus. Lewat kehidupan kami. Terpuji namamu Bapak. Berkati gereja rock royal ini Tuhan. Berkati Pak Musa, Bu Musa. Tuhan berkati seluruh pengerja pengurus. Yang sudah setia melayani Tuhan. Sampai akhir tahun 2023. Ceripaya mereka tidak pernah sia-sia. Engkau akan tambahkan jiwa-jiwa di tempat ini Bapak. Dan setiap kami yang pulang kami. Pasti diubahkan. Kami masti berubah. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata.